Kanan kiri kalau kebetulan saya ada tugas, saya ada tugas keluar kota, itu saya tidak tolong tetangga depan ini untuk makan, sekarang sudah saya siap. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam sukses! Kembali menyapa teman-teman semua kami tim Mompar Mampir Explore yang kali ini melintas di Kabupaten Klaten ya teman-teman. Atau lebih tepatnya di Kecamatan Wonosari. Dan mungkin pada kesempatan kali ini kita tidak singgah di tempat atau destinasi wisata. Tapi kali ini kita akan coba singgah di sebuah peternakan budidaya kambing. Milik seorang pamong desa di wilayah Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten. Nah, bagaimana perjalanan kita kali ini? Yuk ikuti terus video kami. Tak lupa buat teman-teman yang masih selalu setia dengan channel kami. Semoga Anda semua senantiasa dilimpahkan kesehatan, dilimpahkan rezeki yang barokah dan senantiasa dilimpahkan kemudahan dalam setiap beraktifitas. Nah, ini kita sudah sampai di rumah Bapak Suseno ya teman-teman. Bapak Suseno ini sebetulnya seorang pamong. Di Desa Kingkang, Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten. Dan kebetulan beliau ini mempunyai bisnis sampingan di rumah yaitu berkena kambing ya teman-teman. Dan pada kesempatan kali ini kita mendapat kesempatan untuk singgah atau mampir sejenak di kandang kambing Bapak Suseno. Dan kita akan mencoba mencari tahu tentang selok belok atau cara berkena kambing. Dan ternyata hewan ternak milik Bapak Suseno ini cukup banyak ya teman-teman. Dan kami lihat ternyata selain budidaya, di kandang kambing beliau ini juga melayani pesanan untuk akikoh dan juga pesanan untuk hewan korban. Dan tadi kami lihat juga ada beberapa pejantan yang katanya memang sengaja dipersiapkan untuk menyambut hari raya korban. Dan nanti kita akan coba tanya-tanya kira-kira ada berapa pejantan di kandang kambing beliau ini dan kita juga akan tanya-tanya seputaran harga pejantan yang sudah siap untuk dijadikan hewan korban. Terima kasih telah menonton! Selamat siang Pak ini dengan Bapak. Siapa alamatnya di mana ya Pak? Jangan Pak Seno alamat di Tegal Pare, Pingkang, Wonosari, Klaten, Jawa Tengah, masih Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya berkata saya berkata, Pak saya berkata, saya berkata, saya berkata, saya berkata, saya berkata, saya berkata, saya berkata di kandang kambing beliau ini, di berkata saya merupakan Pak Erwi. setelah beberapa ya sekitar satu tahun lebih sedikit ya karena kena sering sakit sehingga tidak bisa untuk menjalankan atau ngopeni sehingga dia menghujudkan diri nah sini juga ada yang membantu mencarikan rumput sebetulnya bapak sendiri ini profesinya atau pekerjaan utamanya bukan ini ada sampingan iya sampingan ya supaya wargane ingin bisa nyambut gaya kegiatan Oh gitu ya ya sepertinya lagi ya malah ya bisa meneruskan ini jadi karena ini untuk kegiatan pertama kambing ya kambing itu untuk petening pertama atau kedua terus nanti breeding dinding untuk jenisnya kambing apa saja ini kambingnya ini kambing jawa randu jawa randu tapi setelah berjalan meyama satu tahunan lebih itu kalau kambing dong perkembangnya agak sulit karena harus nek ditaruh jadi satu dikumpulkan tarung nanti akan beri itu sehingga nanti aku ada yang putus sungunya ini rencana ya juga mau kekalis bagian ke gembel gumbar kegiatan di kampung ini terutama juga ke kanan kiri kalau kebetulan saya ada tugas ya tugas keluar kota itu saya tak tolong tetangga ini depan ini untuk makan akan sudah saya siapkan istilahnya yaitu hidup hidup ngkei gawian di warga kan itu ya mencari rumput itu mempunyai warga supaya ada kegiatan terus ini juga untuk menyiapkan persiapan apa persiapan untuk korban ini ada pejantannya yang siap untuk korban ya kira-kira ada berapa ekor ini yang siap untuk korban ini ada sekitar lima ekoran yang lain masih bridging jantannya ada enam tapi itu bagian untuk pejantan nanti misalkan ada yang membutuhkan pandangan korban untuk tahun ini bisa hubungi Bapak Sino nomor HPnya nomor HPnya 081-328-095-293 alamat di pinggang Ones Sari Ones Farm Gingkang itu nanti di terus untuk kedepannya kedepannya gimana nanti untuk peternakan Ones Farm ini apa terus dikembangkan atau gimana rencana nih ya rencana dikembangkan untuk tembakan nanti rencana gelgenggeri basa kemarin sudah persiapan untuk bibit rumputnya bibit rumputnya sudah saya tanam kemarin Oh jadi anu untuk persiapan pakan bibit rumput nanam sendiri udah udah nanam ini udah 2 mingguan 2 mingguan Oh jadi memang rencana kedepannya memang akan dikembangkan lebih besar lagi Panes Farm jadi bang pakannya harus sudah disiapkan dulu supaya nanti tidak kewalahan ini juga karena kebun kebun luas tidak berfungsi ya ini minta sarani saran atau masukan dari bapak misalkan kok saya pengen pengen usaha ternak kambing itu itu saran dan masukannya seperti apa apa kesulitannya atau lebih baiknya gimana memang pertama kali saya kan dari nol jadi tidak tahu itu kambing modelnya gimana caranya gimana belum tahu ya makanya itu terus ya sedikit-sedikit lihat YouTube jadi lihat YouTube terus sama besok kok bulan ke kandang teman Oh gitu itu ya penting ya pak untuk pertama kalinya itu ya memang agak sulit maksudnya penyesuaian misalnya kalau sakit kembung itu obatnya apa kalau kembung itu nanti satu hari dua hari itu sudah kalau tidak tertangani langsung bisa mati kalau sudah tahu kan oh kalau kembung itu obatnya ini kalau mentret obatnya ini jadi memang memang sehingga pas awalnya ya yang pernah yang kambing yang standar aja yang maksudnya yang murah murah dulu nanti kalau ada yang mati ini orang gelap banget ya tapi kalau nanti sudah sudah pengalaman baru kita melangkah yang lebih jauh lebih baik selama yang jemengan beternak ini kesulitannya apa saja pak kendala kendala jemengan dalam beternak ini ya kendalanya kalau ano kalau hujan rendeng itu ya kan kanan kiri banyak air itu kadang sok anu baunya itu kalau kering enggak bau seperti ini kan enggak bau ini enggak bau ini kalau kering enggak bau makanya ini untuk kowenya kotoran hewanya setiap seminggu sekali kami ambil dibersihkan yang kami ambil di harus di kresek ditempatkan tempat kering supaya tidak bau yang penting kan yang penting tidak basah itu tidak bau kalau basah bau oh iya untuk pakan sendiri di daerah bapak ini apa ada kesulitan untuk saat ini tidak kesulitan karena sini lahan lahan ruput banyak sekali masih luas masih di perdesaan jadi masih di perdesaan juga yang yang punya ternak itu belum ada yang banyak cuma lima empat begitu sehingga masih banyak ruput yang belum difungsikan belum dimanfaatkan untuk ini Pak untuk untuk harga pejantan ini yang siap untuk korban ini kira-kira harganya kurang lebih berapa sekitaran gitu kalau di daerah sini itu kan masih ekonomisan ekonomisan itu harganya masih yang yang standar bawah yang antara 2.200.000 sampai 3.000.000 ada yang 25 tapi ini kalau harganya itu sekitar 3 jutaan itu banyak yang beralih ke sapi oh gitu banyak beralih ke sapi sapi kan 3 juta sudah dapat sapi untuk rombongan untuk orang-orang ada yang ada yang ada yang kambing tapi pengen sendirikan naik kelasnya masih ini masih masih penumis ya ada yang ekonomisan ya harganya standar ekonomisan dibawah 3 jutaan yang yang terima kasih Oke mungkin cukup ini dulu Yang bisa kami sampaikan Semoga bermanfaat Kurang lebihnya kami mohon maaf Jangan lupa subscribe Dan kasih masukan-masukan buat kami Karena satu subscribe Dan masukan dari teman-teman semua Bisa jadi penyemangat Bagi kami untuk tetap berkarya Dan terus berkembang Salam sehat, salam sejahtera Dan salam sukses Buat teman-teman semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!